Intro Seminggu sudah pas cek lahiran putra pertama Rafi dan Gigi Akhirnya untuk pertama kalinya mereka menunjukkan wajah Rafathar Malik Ahmad kepada publik Ketika mereka membawa si kecil pulang ke rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan Sabtu kemarin Suasana bahagia Haru bercampur aduk saat keluarga besar Rafi dan Gigi berkumpul demi menyambut kedatangan Rafathar Gigi yang terlihat lelah pun tetap tersenyum sumeringah Malah kalau melihat sambutan hangat dari keluarganya Lantas bagaimana perasaan Rafi serasa pekan merasakan menjadi ayah yang sesungguhnya? Tadi memperkenalkan Rafathar ke semuanya Terus tapi Rafathar nyusu dulu dari tadi Ini juga gue sampai tinggalin Gigi karena harus nyusu Terus Rafathar yang ngantung Gigi juga capek udah gue pergi sendiri gitu Tadi sih keluarga kumpul semua Mami Di Bandung sengaja mau ketemu Rafathar Papanya Gigi dari puncak dateng Omannya Gigi juga Keluarga semua terdipada kumpul Alhamdulillah bisa senang lah menyambut kehadirannya Rafathar Nih apa sih hari Sabtu? Oh iya bener pas nih hari Minggu ya Hari Sabtu udah seminggu Rafathar ya mukanya masih berubah-berubah Makanya kemarin juga ya masih berubah-berubah Terus dia juga tadi emang gak tau anget badannya Jadinya makanya si Gigi nya tuh di atas terus kesian Dari tadi dari pagi aku juga flu takutnya luar ke dia udah Masihkan nama MLM Akal aku belajar bangunin aja aku masih takut gitu loh Masih ngebangunin dari box aja masih gak berani Tapi ya belajarlah Pasti tapi gak sampe pagi-pagi banget Kalau udah di atas jam 2 aku bilang lagi aku gak kuat tidur Karena jam 6 paginya aku udah syuting kan Tapi sebisa mungkin nemenin Gigi Bukan mudah tanggung jawab dan perjuangan orang tua membesarkan buah hatinya Dan hal itu akhirnya bisa dirasakan langsung oleh Rafi dan Gigi Dalam momen seperti ini Amikanita dan Gideon Tengker pun memberi ujangan kepada putra-putrinya Agar bijak menjadi orang tua Ya iya suka sih terutama buat Rafi Ya bentuk apa Kalau udah punya anak tuh semua sikat-sikat Contoh-contoh jadi harus Apa namanya Jadi panutan buat si anak Biar si anak tuh nanti Selalu mencetok ayah ibunya Anak yang baik-baik gitu Jadi kalau mau berbuat sesuatu tuh dipikirkan Jadi dia harus ingat anak Nah kata sih profilnya sih ada Rafinya Cuma ya mungkin ada juga pasti giginya gitu Tapi lebih kalau saya lihat Sekalibat tuh ada profil Rafi lah Ini buat saya cucu keempat Laki-laki Udah kemarin dari Indonesia Dan ini laki-laki lagi Cuma kan perbedaannya ini adalah Cucu laki-laki dari anak laki-laki saya Jadi ini ada regenerasi lah ya Kalau buat apa namanya Buat saya Waduh lebih banyak mungkin Kalau urus anak Memaritanya lebih tahu gitu Iya dong Nanti apalagi lebih gede Saya masih dapat jadikan dari opanya Untuk musik Budi pekerti Apa segala maksud Semua kayaknya udah siap gitu ya Untuk terima Rafathar di rumah Dan rumahnya Rafathar itu baik sekali gitu Enak Pengalaman Rafi yang baru seminggu menjadi ayah Jelas belum banyak yang diketahuinya tentang bayi Ia sampai kaget melihat Rafathar begitu kuat menyusu Hingga membuat gigi kelelahan Namun untungnya sang ibunda bisa memberi pengertian Untuk menenangkan hati Rafi Rencananya dalam waktu dekat Rafi dan gigi akan menggelar Akika Dan persiapan mereka pun sudah matang Apalagi Rafi sendiri yang akan turun tangan Menyiapkan segala sesuatunya Dia bingung anaknya kok nyusu terus Soalnya ini anaknya memang setengah jam sekali Nyusu terus dia baru Apa tahu bahwa ibunya sampai nyantuk-nyantuk Semalaman gak tidur Karena susunya kuat sekali dia Jadi bingung Katanya kan malam nangis Oh kok ternyata punya baby itu gini ya Iya pada berebut gendong pada berebut apa Padahal Tapi kalau aku aja Kayak sekarang lagi flu gitu gak berani gendong Karena abis-abis bayinya hangat udah meler Sian Kalah itu mah Kita mah biasa biasa-biasa aja Nggak ada bayi mahal-bayi mahal Bayi semuanya sama aja Tapi keren-bayi mahal yang paling mahal ya Untuk aku ya paling mahal Tidak ternilai lah si Rafathar itu Senang gitu Kehadiran Kehadiran Rafathar di tengah keluarga besar Rafi dan Gigi memang menambah daftar kebahagiaan yang patut mereka syukuri Namun rasa haru itu tidak hanya dirasakan oleh pihak keluarga saja Julia Perez sebagai sahabat pun turut berbahagia Menyaksikan kesempurnaan hidup Rafi dan Gigi kini yang sudah dikaruniai anak Meskipun ia belum merasakan menjadi seorang ibu Namun Juppe tetap berharap agar Rafathar tumbuh menjadi anak yang dapat dibanggakan kedua orang tuanya Senang banget sahabat saya Rafi Pak Hira punya anak dan Gigi juga Sama keluarga besarnya mereka benar-benar apa namanya Ya bahagia ini dah tujuh hidup kita kan Dimana kita menginginkan kebahagiaan luar namanya lahir batin bersama keluarga Mirip kalau dari sekilas kayaknya Rafi ya Rafi kalau dari bota-bota kecilnya Rafi, Rafi gitu Ya ada emaknya juga kan anak emaknya ya kan ada emaknya juga Buat Rafi dan Nagita selamat ya buat baby Rapathar sudah pulang Semoga kalian bahagia selamanya dan anaknya berbakti pada Nusa dan Bangsa Pada orang tua sukses terus, sehat terus Semoga ini adalah cahaya yang paling indah dari antara cahaya-cahaya lainnya Yang bisa menjadikan berkah kepada keluarganya dan juga Nusa dan Bangsa Terima kasih telah menonton!